Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Ustazah Kelas 1A, 1B dan tentunya kelas 1C Mari kita belajar PAI pada hari ini Nah, PAI kita pada hari ini akan belajar tentang Ayo belajar Al-Quran Nah, anak-anak simak ya video Ustazah sampai akhir ya Selamat menyaksikan Baik anak-anak, tahukah kalian bahwasannya Al-Quran ialah kitab suci umat Islam Nah, Nabi yang menerima kitab suci Al-Quran Ialah Nabi Muhammad SAW Nah, anak-anak kitab suci Al-Quran itu terdiri dari 30 juz Serta terdiri dari 114 surah Nah, membaca Al-Quran itu ya anak-anak merupakan ibadah Membaca Al-Quran itu harus dengan fasih dan benar Sesuai dengan makhraj dan tajwidnya Baik anak-anak, selanjutnya Mari yuk kita mengenal dan membaca surah Al-Ikhlas Baik anak-anak, berikut ini ya bacaan surah Al-Ikhlas Ustazah awali dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah, berikutnya ya anak-anak Perlu kalian ketahui nih Bahwasannya surah Al-Ikhlas itu Ialah merupakan surah ke-112 Kemudian diturunkan sesudah surah An-Nas Nah, surah Al-Ikhlas itu Anak-anak ya Artinya ialah memurnikan keesaan Allah Yang berarti bahwasannya Allah itu Esa Nah, Esa disini ialah berarti Allah itu satu atau tunggal Kemudian anak-anak perlu kalian ketahui ya Bahwasannya surah Al-Ikhlas itu Terdiri dari 4 ayat Dan kemudian surah Al-Ikhlas itu Ya anak-anak diturunkan di kota Makkah Sehingga disebut dengan surah Makkiah Nah, anak-anak demikian itu tadi ya Pembelajaran PAI kita pada minggu ini Tentang ayo belajar Al-Quran Nah, anak-anak jangan lupa ya Setelah kita belajar tentang materi Ayo belajar Al-Quran Mari yuk kita tingkatkan Semangat mengaji kita Dan semangat belajar Al-Quran Baik anak-anak demikian Pembelajaran PAI pada hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video ustada Dari awal hingga akhir Tetap semangat belajarnya Ditingkatkan ibadahnya Jangan lupa Sholat 5 waktu Dan sholat 2 hanya ya anak-anak Baik anak-anak Ustada akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh